bismillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita lanjutkan lagi pembelajaran kita pada pertemuan ketujuh ini tentang matematika sebelumnya bapak doakan kalian semua pada kesempatan hari ini semuanya dalam keadaan sehat dan bersemangat di dalam pembelajaran pada pertemuan ketujuh ini khususnya di materi matematika pada pertemuan ketujuh ini kita akan membahas atau kita akan mempelajari salah satu aplikasi penggunaan matematika yaitu menggunakan software excel atau microsoft office disini kita akan mencoba tidak seluruh materi di excel kita akan bahas tetapi ada beberapa materi yang di excel akan bapak bahas atau akan kita lakukan atau kita lakukan pembelajaran kita akan belajar adik-adik akan melakukan pembelajaran di excel ini sehingga adik-adik dapat dapat menggunakan aplikasi excel ini untuk pembelajaran atau melakukan kegiatan pembelajaran pembelajaran khususnya di materi-materi yang lain nah oke pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari pertemuan ketujuh ini khusus pertemuan ketujuh ini kita akan mempelajari ada 11 materi yang akan dipelajari yaitu adalah yang pertama adalah penjumlahan bagaimana cara penjumlahan di dalam excel yang kedua pengurangan kenapa ini sangat dasar karena mungkin ada beberapa mahasiswa yang belum atau belum pernah menyentuh sama sekali excel belum pernah menggunakan sama sekali excel dan ini adalah kesempatan untuk adik-adik untuk belajar excel dari dasar mungkin ada beberapa mahasiswa yang sudah pernah is oke didengarkan mungkin ada materi yang terlewatkan atau belum ada yang paham bisa dipelajari pada kesempatan hari ini oke yang tadi pertama adalah penjumlahan yang kedua pengurangan yang ketiga adalah perkalian yang keempat adalah pembagian yang kelima adalah perpangkatan dan yang keenam adalah log dan yang ketujuh adalah eh yang keenam adalah log akar yang ketujuh adalah log 1 sampai 7 ini adalah materi yang pernah kita ulas pernah kita pelajari tidak menggunakan aplikasi tetapi ini adalah penggunaannya masuk kepada aljabar nah lalu bagaimana penerapannya menggunakan aplikasi excel nah hari ini kita akan bahasnya nah selain itu kita juga akan membahas pada kesempatan ini adalah bagaimana cara menghitung rata-rata rata-rata nilai dan yang kesembilan bagaimana cara menghitung peringkat peringkat maksudnya adalah nilai yang peringkat yang paling bagus bagaimana dan juga bagaimana cara adik-adik belajar eh bagaimana cara menemukan nilai maksimum dari suatu nilai yang banyak nanti dan nilai minimum nah ini adalah 11 materi yang akan dipelajari pada kesempatan kali ini oke kita masuk pada kesempatan kali ini yaitu bila ada suatu data penggunaannya pengaplikasiannya dari materi yang akan kita pelajari pada kesempatan hari ini jadi tadi ada 11 materi yang akan kita pelajari ini lalu bagaimana cara penerapannya oke nah contohnya misalnya disini ada ada data data disini yaitu data eh analisis analisis air sungai biasanya adik-adik udah sekarang praktek ya praktek kimia umum dan lingkungan atau praktek fisika dasar lalu ada adik-adik disuruh untuk menganalisis air sungai tersebut biasanya untuk semester satu ini analisisnya yang simple sekali yaitu bagaimana menghitung temperatur biasanya pH TDS total isofit solid dan volume nah disini maksudnya T1 T2 PH1 PH2 TDS1 TDS2 ini maksudnya adalah pengulangan jadi pengulangan pertama temperaturnya berapa pengulangan kedua temperaturnya berapa begitu juga yang untuk PH 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 pertama berapa PH pengulangan keduanya berapa begitu juga untuk TDS dan TDS1 dan TDS2 ini volumenya nah disini adik-adik bisa kalian bayangkan atau masuk ke dalam alam bawah sadar kalian bahwa kalian sekarang ada di dalam suatu pratek kimia umum dan lingkungan yang mana di dalam pratek itu kalian telah mengambil beberapa sampel air sungai disini ada 5 sampel air sungai air sungai yang ada di Cilacap adik-adik telah ambil 5 sampel air sungai lalu bapak ibu dosen menyuruh adik-adik melakukan praktek untuk menguji atau mengukur berapa suhunya berapa kadar asamnya berapa total disofil solidnya nah setelah itu adik-adik melakukan melakukan pengukuran sehingga didapatlah nilainya seperti ini untuk temperatur pH dan TDS disini juga adik-adik menggunakan aquades sebagai pembanding sebagai pembanding untuk sampel air sungai yang adik-adik ambil di lapangan nah lalu bagaimana maksud dengan kita masuk ke penjumlahan penjumlahan itu namanya penjumlahan adalah menjumlahkan satu dengan yang kedua misalnya disini adik-adik ingin menjumlahkan kalau temperatur tidak bisa dijumlah temperatur ingat tidak bisa dijumlah yang hanya bisa dijumlah itu adalah volume misalnya adik-adik ingin menyumblahkan volume 1 dengan volume 2 misalnya jumlah disini tulis jumlah sampel 1 ditambah sampel 2 itu sama dengan maka rumusnya adik-adik bisa disini sama dengan jadi untuk penjumlahan seluruhnya menggunakan awalnya menggunakan sama dengan seperti ini sama dengan klik nilai angka yang ingin adik-adik tambahkan sampel 1 adalah disini volumenya maksudnya disini volume jumlah volume volume atau volume sampel 1 ditambah sampel 2 sama dengan tinggal diketik aja atau tinggal diklik kiri saja volume satunya disini seperti itu lalu ditambah seperti ini dengan ini sama dengan di-enter abis itu di-enter setelah selesai enter itu penjumlahan lalu bagaimana pengurangan kalau pengurangan pengurangan misalnya volume volume sampel 1 dan 2 1 dikurang 2 seperti itu ya sama dengan maka digunakan juga disini sama dengan dulu maka sampel satunya yang mana sampel satunya yang ini lalu dikurang sampel 2 yang ini klik aja klik kiri enter 0 nah itu penjumlahan dan pengurangan nah kalau perkalian bagaimana kalau perkalian misalnya disini ada 5 sampel 5 sampel 5 sampel air sungai atau ya 5 sampel air sungai yang mana setiap sampelnya mengandung volume 250 berarti kalau misalnya adik-adik ingin melakukan total 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 sampel yang diambil itu sama dengan yaitu tulis ini 250 karena semuanya sama disini dikali artinya disini pakai tanda bintang bintang diatasnya nomor 8 nomor 8 di keyboard nya itu ada diatas 8 itu ada tanda bintang lalu sampelnya ada berapa banyak ada 5 disini 1 2 3 4 5 dikali 5 nah kalau pembagian bagaimana pak kalau pembagian pembagian maka misalnya tadi pembagian total sampelnya yang kita dapatkan segini 120 1250 ml lalu kita ingin tahu pembagian sampelnya 1 kalau misalnya 1250 ml ini dibagi menjadi 3 itu bagaimana hasilnya berapa maka kita sama dengankan lagi klik yang total sampelnya lalu dibagi baginya seperti ini tandanya yang di dalam keyboardnya juga bersamaan dengan tanda tanya dibagi misalnya dengan 3 maka sama dengan hasilnya seperti ini mili liter sempel banget kan nah itu untuk penjumlahan pengurangan perkalian dan pembagian lalu bagaimana dengan perpangkatan nah kalau perpangkatan ini untuk soal yang lain ya tidak menggunakan ini kalau perpangkatan perpangkatan maka yang dilakukan adalah misalnya adik-adik ingin memangkatkan nilai apa ya pH pH-nya misalnya di sini ada 7,3 lalu di pangkat 2 berapa misalnya seperti itu ya pangkat 7,3 pangkat 2 bagaimana yaitu caranya adalah sama dengan misalnya kita gunakan nilai yang di sini 7,3 pangkat gunakan seperti payung di angka 6 ini seperti ini ya di angka 6 seperti payung lalu itu artinya adalah nilai yang 7,3 pangkat berapa yang ada diinginkan misalnya 2 ya pangkat 2 kalau misalnya 2 dulu ya pangkat 2 seperti itu nah kalau misalnya oh pak saya maunya pangkat 5 tinggal kasih payung tadi tulis 5 makasihnya seperti ini atau oh pak saya mau pangkat 3 maka tulis payungnya dulu baru kasih 3 seperti itu itu perpangkatan lalu bagaimana dengan akar akar kalau akar ingat ya dulu kita pernah belajar untuk untuk algoritma misalnya 3 akar berapa nih misalnya 10 itu kan sama dengan 10 pangkat 1 per 3 semoga masih ingat ya atau misalnya 5 akar 2 pangkat berapa 7 misalnya ini sama dengan 2 pangkat 7 dibagi 5 semoga masih ingat ya pembelajarannya nah yang ini yang ini pangkat ini maka akar itu pada Excel akar itu kita kembalikan dulu kepada perpangkatan jadi si akar ini kita kembalikan dulu ke perpangkatan sehingga baru bisa bisa baru kita bisa masukkan ke dalam bentuk bentuk perakalan perakarannya misalnya disini ya kita menggunakan akar contohnya seperti ini jangan lupa sama dengan dulu akar misalnya tadi kalau misalnya yang saya tulis dulu ya tadi adalah 5 akar 7 pangkat 3 misalnya seperti ini ini hasilnya berapa pak kita ingat ya 7 pangkat 3 basisnya 5 berarti cancel dulu berarti sama dengan tadi adalah 2 pangkat dalam kurung 7 bagi 5 ya tadi ya kalau lupa seperti ini ya atau kalau seperti ini berarti dia tadi adalah 5 tadi akar 2 pangkat 7 seperti ini ini aja dulu nanti coba nanti yang kedua adalah misalnya 5 pangkat 5 lalu 2 pangkat 3 ini berapa oke kalau ini sama dengan ini maksudnya bagaimana cara membacanya 2 pangkat 2 pangkat 7 dibagi 5 itu maksudnya sama dengan hasilnya seperti ini atau tadi berapa ya tadi 2 pangkat 3 dibagi 5 hasilnya sama dengan 1,515 demikian itu untuk akar nah kalau log bagaimana pak kalau log misalnya tadi kalau ingat ya kalau log seperti ini log sini nya nggak ada nilai nya nggak ada disini berarti ini adalah log 10 log 10 atau basis log nya adalah 10 misalnya log 100 itu berapa kalau misalnya log 100 itu berapa bagaimana caranya disini kita akan belajar log sama dengan dulu log nah setelah kalian tulis apa ya namanya ini logaritmanya setelah kalian tulis logaritmanya atau formulanya mohon maaf ya formulanya logaritma itu termasuk formulanya itu kalian buka kurung seperti ini nah setelah kalian buka kurung disini ada keterangan number nya berapa number itu adalah maaf number kalau misalnya disini log nah number nya disini base nya itu yang di atas disini adalah base kalau ini adalah number nya ingat ya number ini base number nya berapa tadi kan 100 lalu jangan lupa disini ada keterangan titik koma gunakan titik koma baru base nya base nya adalah tadi 10 kalau tidak ada tutup jadi ada buka kurung tutup kurung sama dengan 2 begitu juga misalnya kalau misalnya kalian ingin mencari log log misalnya 27 berapa sih log 27 nah caranya adalah tulis lagi tadi sama dengan log buka kurung number nya 27 titik koma 10 base nya adalah 10 seperti ini sama dengan seperti itu pak gimana kalau base nya itu kami tidak mau 10 pak misalnya kita pengennya 7 biasanya seperti kemarin ya base nya itu tidak 10 tetapi yang lain angka misalnya 7 log 5 berapa pak atau nanti kita coba lagi 3 log 5 itu berapa pak oke kita coba dulu 7 log 5 yang kedua baru 3 log 5 kalau untuk 7 log 5 tinggal tulis saja seperti ini tulis log lagi buka kurung number nya 5 lalu titik koma lalu 7 seperti ini tutup kurung seperti itu atau yang kedua log log lagi log buka kurung tadi number nya adalah 5 base nya adalah 3 seperti ini sama dengan seperti itu jadi gampang ya gampang sekali untuk melakukan log oke kita balik lagi untuk yang ke atas nah batas 1 sampai 7 sudah kita pelajari ya 1 sampai 7 sudah dipelajari lalu bagaimana dengan rata-rata nah ini yang seru rata-rata misalnya pak ini kan ada 2 kali pengulangan ya pengulangan 1 pengulangan 2 lalu bagaimana rata-rata untuk dari T1 di T2 ini kalau dijumlahkan rata-ratanya bagaimana caranya adalah ini kita buat rata-rata rata-rata temperatur seperti itu nah caranya adalah bisa secara manual secara manual ya kita tambahkan dulu seperti tadi ya seperti ini T1 ditambah T2 tutup kurung jangan lupa ada buka ada tutup kalau tidak ada buka dan tutup nanti kalau seperti ini kalau seperti ini lalu kalian bagi 2 maka yang dibagi 2 itu hanya D6 D6 nya itu yang ini 33,5 dibagi 2 yang C6 nya yang 31,5 itu tidak dibagi 2 namun kalian lakukan seperti ini buka kurung lalu ini tutup kurung berarti yang dilakukan operasi yang dilakukan adalah si Excel nya akan menjumlahkan dulu yang ada di dalam tanda kurung baru dibagi 2 nah itu yang cara pertama cara pertama seperti itu itu adalah cara manualnya lalu bagaimana cara yang ringkasnya yaitu dengan cara menggunakan formula itu sama dengan menggunakan kata average disini ada ya average pakai yang average average disini average nah lalu average berapa tinggal kalian block aja block jadi klik kiri lalu geser ke kanan tutup lalu tutup tutup kurung seperti ini kita coba lagi sama dengan average disini ada average ada yang disini tinggal kalian klik klik 2 kali lalu kalian block atau kalian drag atau kalian apa ya block ya mungkin ya T1 dan T2 nya lalu tutup kurung enter oke lalu bagaimana untuk selanjutnya apa kalau misalnya sampelnya ada 100 ini ya sampel 5 6 7 8 9 10 sampai 100 lalu yang simpelnya adalah kalian drag aja ini kalian tarik disini ada tanda titik nah seperti ini nanti akan kalian dekatin akan tanda plus seperti itu kalian klik kiri lalu turunkan ke bawah maka jadi deh ini akhirnya begin ya itu untuk rata-rata lalu bagaimana dengan P2 oh P2 gampang banget Pak rata-rata untuk PH nya maksudnya disini rata rata PH nah rata-rata PH sama seperti tadi average seperti ini klik 2 kali lalu block untuk P1 dan P2 tutup kurung lalu di enter di enter maka rata-ratanya ada seperti ini rata-rata PH nya lalu untuk ke bawahnya tinggal kalian disini dekatkan titiknya sehingga akan ketemu tanda plus warna hitam itu lalu klik kiri turunkan ke bawah tahan turunkan ke bawah maka selesai begitu juga untuk yang TDS TDS karena TDS TDS juga tidak bisa ditambahkan tetapi dia hanya bisa di rata-rata misalnya rata rata TDS nah sama tadi sama dengan average klik dua kali lalu ini di drag tutup kurung enter lalu ini juga turunkan ke bawah seperti itu ya nah kecuali volume kalau volume bisa ingat ya kalau volume itu bisa kalau volume bisa dijumlahkan jadi volume bisa dijumlahkan kalau jumlah volume total ini bagaimana jumlah total sampel sampel kan dari nomor dua ya dari sini ya nah kalau misalnya jumlah jumlah total tadi sudah tadi sudah dipelajari belum ya belum ya untuk yang jumlah total kalau jumlah total total sampel disini oke itu sama dengan dibuat sama dengan sama dengan nah kalau jumlah kalau jumlah jumlah semuanya tadi bisa secara manual ya klik satu-satu misalnya ini lalu ditambah ini lalu ditambah ini lalu ditambah ini lalu ditambah ini itu jumlah hasilnya seperti ini oke ada juga cara yang kedua ya cara kedua adalah menggunakan formula formulanya adalah sum artinya jumlah kan buka kurung lalu kalian klik sampel 1 sampai sampel 5 di drag seperti ini tutup kurung enter itu jumlahnya oke rata-rata sudah terus juga peringkat nah ini coba nanti kita peringkat ya katas ini semoga dipahami ya kita masuk ke peringkat kalau peringkat bagaimana pak maksudnya peringkat itu maksudnya disini aja kita buat lagi baru peringkat peringkat pada rata-ratanya ya peringkat T maksudnya peringkat ini adalah mana mana suhu suhu yang paling tinggi diperingkatkan sampai suhu yang paling rendah oke itu adalah peringkat jadi peringkat jadi peringkat itu adalah mencari suhu yang paling tinggi nantinya sampai suhu yang paling rendah caranya menggunakan formula namanya adalah rank jadi kalian tulis R-A-N-K rank jadi rank disini menggunakan yang rank-rank ini disini ada banyak rank tapi menggunakan rank yang disini bawah kita buka kurung nah disini kalian tinggalkan drag drag rata-ratanya disini lalu kalian tuliskan eh maaf maaf bentar oke untuk yang peringkat untuk yang peringkat diulang lagi ya untuk yang peringkat peringkat disini ada nilai dari 32 34 42 42 39 36 45 maksudnya disini adalah peringkat mana peringkat yang paling suhunya paling tinggi dan mana peringkat yang suhunya paling rendah nah itu maksud dari peringkat nah nanti akan dilihat peringkat berapa suhu ini nah caranya adalah tadi adalah menggunakan rank disini rank buka kurung disini adalah number number maksudnya adalah si rata-rata yang kita inginkan disini misalnya ini adalah aquades aquades ini peringkat berapa sih maksudnya disitu jadi number itu adalah maksudnya peringkat si aquades ini suhu aquades itu diperingkat keberapa dengan cara klik aja dulu rata-rata aquadesnya lalu titik koma titik koma dari seluruh rata-rata disini referensi maksudnya adalah seluruh rata-rata temperatur yang digunakan yaitu aquades sampai si sample nah seperti ini enter oke kita ulang lagi rank kita ada ditulis rank rank lalu buka kurung oke rank buka kurung lalu pilih number number maksudnya adalah si sample satu ini rata-rata si sample satu yang rata-ratanya ini ini urutan keberapa sih peringkatnya nah titik koma lalu buat dari atas sampai ke bawah ranknya itu dari dari suhu aquades sampai suhu sample 5 tutup kurung enter seperti itu nah selanjutnya selanjutnya yang ini agak sedikit berbeda karena kalau ketika adik-adik turunkan seperti ini nanti dia akan agak beda ya seperti ini nah kok ada tijanya ada 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 2 ini kan ada 2 tapi bagaimana caranya disini harus adik-adik gunakan ada tanda 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 spesial akan belajar kan disini akan buat dulu rank lagi rank buka lalu number yang rata-rata rata-rata suhunya disini lalu titik koma lalu suhu semuanya di blok seperti ini lalu buat tanda dolar di depan e dan di belakang e seperti ini dolar tanda dolar yang ini sama ini maksudnya apa maksudnya adalah supaya nilai si e maaf seperti ini maaf ini persen ya dolar dolar nah maksudnya range dari e sampai 6 e 6 ini nomor e di kolom dan baris yang e 6 ini sampai e 11 itu jangan dirubah itu maksud dari penambahan dolarnya jadi dolarnya ini fungsinya adalah untuk jangan merubah nilai jangan merubah nilai nah baru di enter selanjutnya boleh di drag kebawah maka akan kelihatan seperti ini jadi peringkat temperatur yang paling tinggi kalau disini ada-ada bisa lihat yaitu pada sampel kelima yaitu pada suhu 45,4 lalu yang kedua itu adalah pada sampel ketiga 42,6 begitu juga yang sampel 2 peringkat ketiga 42,4 sampel keempat 36,6 sampel kelima 34,4 dan sampel ke aquades itu peringkat ke enam paling suhunya paling rendah 32,5 itu maksudnya ya oke nah coba kita coba pada yang pH pH berapa sih yang paling tinggi dengan menggunakan peringkat ini peringkat kita pulang lagi ya peringkat pH caranya adalah tadi sama dengan rank buka kurung lalu klik pH awal titik koma lalu blok semua seluruh pH tutup lalu kasih tanda dolar di depan dan di belakang tanda i ini cara simpelnya adalah adik-adik bisa menggunakan Fn taruh dulu tanda ininya di sini ya di belakang Fn F4 begitu begitu juga yang ini Fn F4 nah lalu di enter lalu yang selanjutnya bisa di drag ke bawah oke seperti ini jadi dari sini dari peringkat pH ini kita akan ketahui bahwa pH yang paling tertinggi itu pada sembel kelima 10,1 yang kedua pada pH akwades 7,05 7,05 lalu yang peringkat ketiga adalah pada sampel 1 peringkat keempat pada sampel 2 peringkat kelima pada sampel keempat peringkat ke enam pada sampel ketiga nah mungkin adik-adik bilang oh pak kalau kayak gini kan enak cari sendiri-sendiri oke kalau yang ini karena sampelnya masih sedikit lalu bagaimana kalau misalnya sampelnya ada 100 akan kesulitan kan makanya untuk peringkat ini sangat membudakan adik-adik nantinya ketika sampelnya semakin lama semakin banyak 10 haja sampel akan sulit nantinya adik-adik mencarinya nah begitu juga untuk yang rata-rata coba rata-rata rata-rata ya disini rata-rata insert peringkat rata rata eh peringkat rata-rata lagi peringkat tds maaf sama sama tadi buat rank buka kurung klik dulu yang pertama rank untuk aquades nya titik koma lalu blok semua angkanya tutup kurung eh maaf seperti ini dulu kasih tanda fn dolar maaf ctrl set seperti ini lalu kasih fn f4 fnf4 ini juga fnf4 penutup kurung enter 5 lalu bisa di drag sampai ke bawah ini kenapa gak mau oke nah disini ada yang salah ya disini dragnya sampai pada sampel keempat disini harusnya pada sampel ke sini 5 enter lalu disini buat lagi drag sampai bawah oke jadi untuk tds peringkat yang pertamanya pada sampel keempat yang keduanya pada sampel kedua yang ketiganya pada sampel ketiga yang keempat pada sampel kelima dan yang kelima pada sampel ke satu nah itu untuk peringkat lalu bagaimana untuk nilai maksimum dan minimum nah untuk nilai maksimum dan minimum coba kita balik lagi sini ini untuk mencari nilai maksimum kita gandengkan aja langsung dengan nilai nah maaf bukan disana ya tapi di bawah karena cuman satu disini saja nilai maksimum misalnya apa temperatur dan nilai maksimum pH misalnya kita pengen lihat lalu nilai maksimum walaupun disini sudah ada ya peringkat peringkat itu sudah menunjukkan bahwa nilai maksimum dan minimum tapi misalnya kalian pengen juga tau nih gimana sih cara melihat untuk nilai maksimumnya kita lanjutkan untuk materinya untuk materi ini kita lanjutkan untuk nilai maksimum T bagaimana untuk nilai maksimum T bagaimana cara menemukannya dan nilai maksimum pH bagaimana cara menemukannya begitu TDS secaranya adalah menggunakan formula juga menggunakan sama dengan maksimum ini tutup eh buka kurung lalu disini nilai maksimum maksimum T terserah kalian ya maksudnya ini T adalah T rata-rata jadi kalian tinggal drag aja T rata-ratanya semuanya buka tutup turun seperti ini nah jadi nilai maksimumnya pada 45,1 bener ya disini atau misalnya kalian pengen cari nilai maksimum pada T1 misalnya nilai maksimum T1 berapa sih berapa sih yang berapa sih misalnya nah ketika kalian buat seperti ini lalu kalian drag semuanya lalu tutup kurung enter atau juga bisa T2 T2 misalnya berapa sih nilai maksimum T2 yang paling gede gitu tinggal kalian tadi apa maksimum T2 seperti ini nah jadi nilai maksimumnya adalah segini nah begitu juga untuk yang maksimum untuk PH untuk PH itu disini maksudnya adalah PH rata-rata ya maksudnya buat maksimum PH itu adalah yang disini drag semuanya seperti itu begitu juga yang TDS tinggal maksimum buka kurung TDS seperti ini tutup kurung enter oke lalu nilai minimumnya bagaimana nilai minimumnya ini kita ganti minimum ini juga minimum nah nilai minimumnya bagaimana nilai minimumnya sama seperti tadi tinggal ganti min minimum buka kurung lalu disini minimum T maksudnya adalah minimum T rata-rata tinggal di drag lalu tutup kurung enter jadi minimumnya adalah 32,5 bener gak? bener nih peringkat T nya di nomor 6 begitu juga misalnya kalau kalian ingin mencari nilai minimumnya pada T1 tinggal klik min disini buka kurung lalu di drag untuk T1 semuanya tutup kurung enter begitu juga yang untuk T2 misalnya minimum buka kurung T2 tutup kurung enter lalu untuk yang PH juga seperti itu untuk mencari nilai minimumnya kalian buat disini rata-rata buat di drag semua enter nah nilai minimum untuk PH 4,1 bener gak? 4,1 bener nih begitu juga untuk nilai minimum minimum untuk TDS mana TDS ini ya TDS oke buka kurung tutup enter oke itu untuk pembelajaran kita pada pengaplikasian pengaplikasian Excel di pengaplikasian matematika di Excel khususnya untuk yang ini tadi materi yang kita pelajari nomor 1 sampai 11 materi yang dipelajari dari penjumlahan pengurangan perkalian pembagian perpangkatan akar log rata-rata peringkat maksimum dan minimum semoga adik-adik bisa memahaminya dan yang terakhir coba nanti lakukan lakukan pengulangan lakukan pengulangan untuk 11 macam ini 11 macam ini yang pelajari hari ini dengan data yang akan Bapak berikan ke kalian dan lakukan dalam bentuk video dan lakukan dalam bentuk video dan kalian menerangkan kembali apa yang kalian buat jadi videonya bentuknya adalah kalian menjelaskan ulang atau bagaimana cara melakukan penjumlahan pengurangan perkalian pembagian perpangkatan akar log rata-rata peringkat maksimum dan minimum dengan dengan sampel yang akan Bapak akan berikan ke kalian data yang akan Bapak berikan ke kalian kalian ulang lagi kalian jelaskan lagi dalam bentuk video oke itu tugasnya pada teri matematika ini oke jadi setiap mahasiswa akan dapat tugas untuk mengulang lagi mengulang lagi pembelajaran pada kesempatan hari ini demikian untuk pembelajaran matematikanya tetap semangat dan tetap terus dilatih dilatih untuk Excel-nya apalagi bagi yang baru pertama kali belajar Excel tetap dilatih karena semakin kalian berlatih semakin nihailah kalian tetapi semakin kalian malas berlatih maka semakin tidak dapat kalian memahami pembelajaran matematika di aplikasi Excel demikian pembelajaran kali ini pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan pada pembelajaran berikutnya bila ada pertanyaan atau kebingungan bisa ditanyakan langsung oke bisa ditanyakan langsung ke bapak di kantor oke bisa ditanyakan langsung ke bapak di kantor demikian terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih terima kasih